Langkah-langkah navigasi dalam merawat ODD Langkah yang diperlukan keluarga atau caregiver dalam merawat ODD diantaranya Satu, kita harus mencari informasi selengkap mungkin dari dokter yang memberikan diagnosis Kita sebagai keluarga juga harus rajin menanyakan bagaimana hasil evaluasi perjalanan penyakit dari waktu ke waktu ke dokter yang merawat ODD Kedua, kita harus mengenali dan hargai ODD sebagai individu dengan latar belakang dan karakter juga sifat mereka Yang ketiga, kita harus mengidentifikasi kebutuhan ODD dan kondisikan tempat tinggal agar nyaman atau safety bagi ODD Karena ODD mengalami penurunan fungsi dalam melakukan aktivitas sehari-hari Yang keempat, jika diperlukan konsultasikan dengan ahli keuangan dan kuasa hukum terkait tentang perencanaan pembiayaan dan perawatan Serta kepentingan legal seputar aset, hutang, dan lainnya Yang kelima, yang menurut saya penting adalah bergabung dengan komunitas Dengan adanya komunitas, sangat membantu untuk memberikan dukungan dalam merawat ODD Dan yang terakhir, jangan lupa adalah membuat jurnal atau mendokumentasikan mengenai ODD Beserta aktivitas serta keriwayat kesehatannya Mari kita menyaksikan video pentingnya support system dalam merawat ODD Dulu tuh ayahku didiagnosa Alzheimer di tahun 2015, Kak Mike Awal dibawa ke dokter itu langsung ke dokter penyakit dalam Nah, habis dari dokter, keluarga sempat denial dulu tuh, 2 tahun gitu Soalnya kan kadang waktu itu, kalau ngeliat ayahku tuh fisiknya masih oke banget gitu loh, masih bagus Cuman perilakunya aja yang terus berubah Yang mulai marah-marah tanpa sebab, ada halusinasi, ada disorientasi Terus habis itu, makin lama pokoknya makin parah lah gitu Sampai buang air aja tuh ayah gak tau harus dimana, kayak gitu Pokoknya ayah berubah menjadi sosok yang berbeda gitu Nah, waktu itu aku juga sempat gonta-ganti dokter gitu Karena ngerasa gak cocok, karena kok diagnosanya begini Dokter satu begini, dokter yang lainnya juga berbeda-beda gitu Terus akhirnya ketemulah Facebooknya Alzi, waktu itu tahun 2016 gitu Disitu aku ketemu sama teman-teman yang ternyata juga merawat orang dengan demensia Ternyata banyak banget gitu loh Terus setelah ketemu sama Alzi, kayaknya waktu itu beban ku tuh ya sedikit berkurang lah Karena aku ngerasa gak sendirian gitu Dari situ aku juga belajar dari pengalaman teman-teman yang juga merawat orang dengan demensia gitu kan Yang setipe sama ayahku, yang lebih tepatnya yang kayak gitu sih Jadi kan ayahku kan yang tipikal agresif ya Jadi ternyata harus bagaimana sih penanganannya gitu Dan bagaimana sih caranya biar aku dan mamaku yang merawat ayahku itu gak stres sih terutama itu